KPK tentu melihat dari beberapa data yang sudah ada dilakukan sejak KPK berdiri sampai hari ini. Yang kemudian kebijakan yang dilakukan oleh KPK saat ini adalah kemudian tidak hanya melihat dari sisi tadi penindakan. Jadi sebelumnya ketika melihat dari upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh KPK, khususnya adalah penindakan, adalah penindakan terintegrasi dengan pencegahan. Hanya dua hal ini, jadi kalau kata-kata adalah bagaimana membangun sistem ini. Ketika kemudian KPK menangani perkara di suatu daerah, misalnya di Riau, yang menarik karena ketika beberapa kepala daerahnya ternyata harus diberi satu ke berikutnya, berikutnya juga terjalankan kasus korupsi ini. Itu seungguhnya KPK ketika masuk ke sana, juga pencegahan masuk ke sana untuk menindaklanjuti dari tadi itu. Ketika misalnya kepala daerah itu ada di lapangan peningkatan oleh BGT maupun oleh BGT, kemudian pencegahan juga masuk di sana untuk membangun sistem dan lain-lainnya. Upaya ini terus dilakukan KPK, namun ternyata juga tingkat efektivitas dan keberhasilannya yang bahkan sampai hari ini ternyata kalau kita berbicaraan dengan spesies korupsi tadi itu juga tidak bergerak, bahkan mengurutnya. Nah, oleh karena itu, tentu ada strategi-strategi yang harus kemudian dilakukan oleh KPK, kita tidak kemudian melihatnya dari sisi tadi penindakan dan pencegahan terpengaruhasi, tapi kemudian ada tiga agenda yang dilakukan oleh KPK ke depan. Saya kira dimulai tahun 2021 ini, karena struktur baru KPK juga sudah berubah, dan saya ingin katakan perubahan struktur baru ini juga harus menyesuaikan dengan tadi itu. Dan hasil dari kajian KPK sejauh mana kemudian aktivitas pemerintahan komisi itu dilakukan. Oleh karena itu di sana struktur barunya kemudian bertambah, bertambah satu keteputian. Jadi sesungguhnya bukan berlebar juga ini Pak Kustika, karena kemudian kan isunya menjadi besar strukturnya. Tidak sama sekali yang ada hanya penambahan lima jabatan struktur setingkat S3, Itu ada setiap eselon tiga karena itu adalah penanda kedebutian para ujian. Dan satu eselon dapatkan baru, satu sebelumnya sudah ada semua. Yang baru ini adalah kemudian kedebutian pendidikan dan perang serta masyarakat. Oleh karena itu, inilah yang kemudian menjadi dasar bagaimana KPK melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan tiga strategi. Terima kasih telah menonton!